Halo, co-friends. Jika kita punya pertanyaan seperti ini, maka kita harus mengetahui dulu untuk konsep-konsep dari sistem persamaan linear ini. Nah, kalau untuk mencari nilai dari X, Y, dan Z, di sini kita akan menggunakan teknik eliminasi. Jadi, kita akan mengurangkan suatu persamaan supaya kita dapat memperoleh nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, untuk yang paling atas di sini, kita misalkan ini untuk persamaan yang pertama. Lalu yang tengah, persamaan kedua, dan yang paling bawah ini persamaan ketiga. Nah, sekarang di sini kita lihat koefisien dari X itu di persamaan 1 dan 3 itu adalah 1. Jadi, kita hilangkan dulu saja untuk persamaan variable X-nya. Jadi, kita akan kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 3. Berarti kalau persamaan 1 dikurang persamaan 3, X-nya habis, berarti tinggal sisa dari persamaan 1 itu Y. Lalu dikurang minus 2Z itu jadi tambah 2Z sama dengan 9 kurang 4 itu adalah 5. Ini kita misalkan untuk persamaan 4. Nah, sekarang di sini kita lihat koefisien dari Y dan Z. itu kan tidak sama, berarti di sini kita mau hilangkan dulu untuk variable dari Y-nya. Jadi, kalau misalkan 2 kali persamaan 4 kan karena di persamaan keduanya ini koefisien dari Y-nya itu 2. Jadi, kalau mau kita hilangkan dengan persamaan 4, berarti kita ruas kiri dan kanan dari persamaan 4 ini harus kita kali 2. Berarti kita peroleh 2Y ditambah dengan 2 kali 2 itu 4Z sama dengan 5 kali 2 itu 10. Nah, jadi kita peroleh. Kita bisa eliminasi langsung dengan persamaan kedua. Berarti kita salin 2Y tambah 3Z itu adalah 7. Lalu kita kurangkan. Jadi, kita peroleh dari ruas sebelah kirinya itu 2Y-nya habis. Berarti 4Z dikurang 3Z itu adalah Z sama dengan 10 kurang 7 itu 3. Setelah itu kita bisa substitusi ke dalam persamaan kedua. Berarti kita peroleh nanti nilai Y-nya, yaitu 2Y ditambah dengan 3Z-nya kali langsung masukin 3 sama dengan 7. Berarti 2Y tambah 3 kali 3 itu 9 sama dengan 7. Jadi, 2Y-nya itu adalah minus 2. Y-nya kita peroleh minus 1. Nah, untuk persamaan X kita substitusi saja nilai Y-nya ke dalam persamaan pertama. Berarti kita peroleh X ditambah dengan Y-nya itu minus 1 sama dengan 9. Jadi, X-nya itu adalah 10. Sehingga untuk nilai dari X dikurang Y tambah Z itu adalah X-nya kita masukin 10, Y-nya kita masukin minus 1, Z-nya kita masukin 3. Berarti 10 kurang minus 1 itu 10 tambah 1, 11 tambah 3 itu adalah 14. Kita pilih jawabannya E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.